Sekarang lebih transparasi, lebih terbuka karena juri dituntut skill yang benar-benar profesional, mandiri, teliti, bahkan yang terakhir jujur ya. Jadi tetap penilaan kami berpedaman pada tiga item yaitu irama lagu, volume dan gaya fisik. Hal tersebut yang kami akumulasikan dari mulai berdirinya PBI sampai sekarang. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di gelarannya Roto yang keempat. Acaranya Haji Andi Owen dengan penjurian PBI sebagai salah satu perkenalan. Di sebelah saya disini ada dari toko orang PBI yang saya hormatin sekali ini. Apa kabar Pak Haji? Siap, Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Ini kan momennya sebagai pengenalan untuk besok di Piala Raja ya? Ya. Bisa dilahirkan sedikit nggak Pak Haji? Apa yang berbeda dari yang PBI, penilaian PBI yang sebelum-sebelumnya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita mengenalkan sistem dan metode penilaian PBI yang terbaru dari bulan Juni kemarin, Juni-Juli, sehingga deadline sampai 30 Agustus. Itu nanti insya Allah kalau ini sudah menjadi notulen di PBI dan harus kita implementasikan penilaian yang terbaru dengan evaluasi-evaluasi setiap latihan di tempat-tempat yang belum pernah tersentuh dengan penilaian sistem yang baru ini. Ini di Jabar dan Jabodetadep baru perdana ini ya. Maka kami hadir di sini di gelaran Roto Owen Cup yang keempat ini mengenalkan sistem metode penilaian yang terbaru. Moga-moga bisa diterima oleh kecomania Jabar dan Jabodetadep ya. Jabar dan 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 Jabar Bahkan yang terakhir jujur ya Jadi tetap penilaian kami berpedaman pada tiga item Yaitu irama lagu, volume dan gaya fisik Hal tersebut yang kami akumulasikan dari mulai berdirinya PBI sampai sekarang Namun kalau dulu itu kita penilaiannya tidak terbuka, tertutup Dengan rekapan nanti keluar hasil rekapan Tapi dengan sekarang kita transparasi juri apa yang menjadi hasil temuan oleh juri tersebut Bisa langsung ditancapkan mulai dari nilai mentok Sampai nanti ditentukan dua grid tertinggi yang sudah kami tentukan Di ilmu yang ditemukan oleh para senior dan struktural PBI Jadi intinya lebih memperkenalkan ajuannya lebih terbuka ya Lebih terbuka mulai dari pentokannya Yang nilai 38 itu langsung ditancapkan oleh masing-masing juri Dan nantipun masing-masing juri pun akan koncer A, B nya pun langsung dengan sendirinya Jadi tanpa ada apa namanya Bisik-bisik atau koordinasi Koordinasi ataupun apa namanya rekapan yang bisa dirubah Yang ada asumsi bisa dirubah Kalau ini benar-benar transparan ya Jadi collab hanya sebagai penyeimbang Namun di interen kami itu masih ada catatan interen ya Kalau juri tersebut kurang skillnya itu akan kelihatan di interen kami Bagai catatan penilaian juri ya Jadi makanya ke depan juri PBI harus benar-benar dituntut dengan skill yang profesional Keliti, cekatan, dan kejujuran Tapi untuk penggunaan juri masih menggunakan Sekarang kan di PBI kan ada sistem ada G ya Mulai dari tahun lalu kalau nggak salah itu udah mulai menanamkan sistem yang bukan kolosal yang 60 Ini udah ada sistem G, G24, G24, G26, G48 Nah ini apakah personil juri juga disesuaikan atau tetap sama Misalkan kalau yang kolosal kan yang 48 itu 6 atau 8 Apakah yang menit juga berkurang? Tetap berkurang ya Jadi kita memang kalau satu lab menggunakan G24 dalam satu lab Di aturan kami sudah tertulis itu mengundang juri maksimal 8 Kor lab maksimal 2 untuk satu lab Tapi untuk yang G24 kita tetap menerapkan untuk fungsional 4 kor lab 1 Ya untuk yang 36 itu kor lab 1 juri 6 Yang G48 juri 6 kor lab 2 Ya karena fungsi dari kor lab kenapa lebih dari 1 Karena untuk mempercepat penghitungan Biar efisien waktunya Jadi fungsi kor lab ini sebagai penyimbang dan sebagai kontroler Oke ini teman-teman mudah-mudahan ini bisa dimengerti buat teman-teman Sekalian ini sebagai perkenalan di Jabodetabek Untuk besok nanti mungkin di Piala Raja adalah penerapan perdana 9 September ya Bagi? Ya tanggal 10 Ini jadi sistem baru yang udah kita godok ini Model arah jarum jam sistem dorong Nah itu per blok nanti Kalau di kami tetap berpedoman pada penancapan bendera kecil Karena itu ada filosofinya Menandakan barang burung tersebut bunyi Itu kalau di sesi awal rolling pertama itu 30 detik Dari 4 juri kalau G24 itu 30 detik Rolling kedua baru 1 menit per bloknya Rolling ketiga 1 menit bloknya Dan rolling ketiga itu mata dan telinga boleh membandingkan Mata dan telinga boleh membandingkan Ini yang mungkin yang perlu teman-teman mengerti Tapi secara kasat mata bodi itu tidak boleh keluar dari bloknya masing-masing Jadi mereka bisa mantau bebas untuk semua Untuk semua yang tadi mungkin Sudah ternilai lah pada saat utara Sudah waktu rolling kedua dan ketiga itu Saya tadi masih ragu tapi begitu ending akhir Sudah mungkin sudah ada kode-kode tersendiri ya Itu biasanya skill juri masing-masing Jadi secara tak di pesitanya itu banding-banding ya Ya banding-banding Secara kita akan akan banding-banding Untuk menentuan nanti akan koncer penentuan ajuan yang juri finalnya Untuk itu akan modi mana ya Ya baik Sama banding-banding akhir ada ketentuan Instruksi dari Core Lab Banding-banding akhir yaitu mata dan telinga gore Kemana-mana Yang penting fokus Tapi bodi tidak boleh actionnya terlalu over Over Ya Berarti tetap di bloknya Ya Untuk mentok dulu Kalau sudah sudah nulis mentok Perbandingan yang dari awal sampai akhir Dengan keyakinan itu untuk mengoncer Yaitu A dan B nya Itu pertaruan juri tersebut Berarti tetap Skill juri Keberanian juri Mental juri tetap harus Terus di apa namanya Di godok ya Terus-terus di Terus di asa Di asa Saya berpesan pada Ketomania Semua teman-teman Untuk melihat penilaian Apa yang tertancap Mulai dari 38 Jumlahnya berapa Itu kan dihitung sama koordinator lapangan Yang akan ditentukan lagi Dengan jumlah mentok Karena bendera kecil Sama bendera mentok Nanti akan diganti Jumlah mentok Jumlah mentok Baru ada apa-apa dari koor lap Koor lap menentukan Grid 2 tertinggi Kalau G24 itu ada mentok 3 Dan 4 itu di jumlah ada berapa Disampaikan Nomor sekian 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 Kebebasan juri Untuk menancapkan A dan B nya Mentok 3 dan 4 itu Boleh Berarti yang berhak untuk dinominasi Jadi tidak harus Umpamanya mentok 4 Tidak harus A Tidak harus A Karena burung kualitas itu pasti ada Sedikit Apa ya Kekurangan Kekurangan dan kelebihannya Kadang ada burung yang mentok 4 Tapi burung kerja aman Nah ini mohon teman-teman Mengerti Mengerti Dipahami Kami tidak Mendiskritikan Untuk hal itu Tetap memberikan keleluasaan Mentok 3 dan 4 itu Kewenangan juri mutlak Koordinator lapangan Atau yang lain Tidak boleh membisik Atau mengarahkan Tidak ada kode apapun ya Pak Ji Kesalahan itu tanggung jawab Nanti Interen Interen dari IP Dan pengurus Itu jadi Juga untuk mengontrol Juri-juri yang bertugas Sebagai salah satu kontrol Dan penilaian sebenarnya Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan Ya cukup Saya rasa cukup Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam Lestari Baik Terima kasih buat teman-teman semuanya Hari ini Untuk waktunya dari Pak Ji Tamsul PBI Salam Lestari Terima kasih